Dari CCTV terbongkar fakta yang dilakukan Brigadir J sebelum tewas di rumah Irjen Verdi Sambo. Terekam bareng istri Verdi Sambo, Komnas HAM membongkar rekaman CCTV yang disita di sekitar rumah Irjen Verdi Sambo. Dalam rekaman itu, ada momen di mana Brigadir J sedang bersama istri Irjen Verdi Sambo. Brigadir J sendiri dinyatakan tewas pada Jumat, tanggal 8 Juli tahun 2022, di rumah Irjen Verdi Sambo. Rekaman CCTV yang diperiksa Komnas HAM itu satu dari dua puluhan video yang merekam 27 titik di sekitar rumah Irjen Verdi Sambo. Kesemua video itu merekam perjalanan Irjen Verdi Sambo dan rombongan dari Magelang ke Jakarta. Ada juga video saat mayat Brigadir J sampai di rumah sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Rombongan dari Magelang sampai, kata Koirul Anam dari Komnas HAM. Lalu abis itu yang kelihatan memang masuklah rombongan-rombongan itu. Terus barulah ke ruang PCR, semua yang rombongan itu di PCR, salah satunya adalah almarhum Joshua, imbunya. Perwakilan Komnas HAM itu memastikan di mana Irjen Verdi Sambo dan rombongan melakukan tes PCR. Ternyata bukan di rumah dinas Irjen Verdi Sambo, tapi dididuga di rumah pribadi Irjen Verdi Sambo yang letaknya sekitar 500 meter dari rumah dinas. Kita tahu, rumah dinas Irjen Verdi Sambo adalah TKP tewasnya Brigadir J, bukan, bukan TKP, ujarnya. Ini yang terlihat di salah satu video, PCR, untuk ibu, putri, untuk J, untuk Barada E, itu kelihatan dan beberapa penumpang lain, lanjut Anam. Dari rekaman CCTV juga terlihat bahwa Brigadir J masih hidup ketika tiba di rumah Verdi Sambo. Itu artinya, Brigadir J tidak tewas dalam perjalanan Magelang, Jakarta. Sampai di Duren 3 dia, Brigadir J masih hidup. Rombongan yang lain dan semuanya sehat, tidak kurang dari satu apapun, kata Anam. Ada Irjen Sambo, ada rombongan dari Magelang. Irjen Sambo masuk dulu.